Kita mau bahas obat tentang sukralfat Sukralfat ini merupakan salah satu obat dalam bentuk garam Yang artinya cara kerjanya itu baru bisa terurai pada pH kurang dari 4 Kondisi lambung kita itu harus asam dulu baru si sukralfat ini bisa terurai Untuk konsumsi sukralfat yang benar itu Jangan dibarengi dengan obat-obat lambung lainnya Kenapa? Karena obat-obat lambung itu bisa memicu keadaan lambung kita itu menjadi lebih basah Yang tadi kan sukralfat ini diurai pada kondisi lambung asam Nah ketika pH lambung itu sudah mulai basah Artinya nanti kerjanya itu beresiko terganggu Tidak cuma sama obat nih bisa juga dari makanan Karena beberapa makanan yang mengandung protein itu Itu juga mengganggu kerja dari sukralfat Nah baiknya minum sukralfat itu dijeda 2 jam dari obat-obat lambung lainnya Dan juga dari makanan Jadi belum tentu obat itu tidak berfungsi Atau tidak manjur Bisa jadi dari cara minum obat kita yang masih belum sesuai Tanyakan pada apotekar Anda Di tempat Anda menembus obatnya itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih